Halo sahabatku dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior Sahabatku yang terkasih, dari awal saya main Youtube ini adalah memiliki motivasi untuk memberitakan Injil dan kebenaran firman Tuhan Alkitab yang saya pelajari, yang saya imanin sebagai satu-satunya firman Tuhan Saya tidak ada bermaksud untuk menyenangkan hati telinga banyak orang sehingga mendengar channel Youtube saya kemudian merasa senang dan saya juga tidak ada bermulut manis berkata-kata supaya menyenangkan semua pihak Saya hanya berpikir bahwa kebenaran harus disampaikan, suka atau tidak suka, baik atau tidak baik waktunya Nyatakan apa yang salah, tegorlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Sampai hari ini saya tidak mendapatkan hasil apapun dari Youtube ini Artinya main channel Youtube katanya bisa nanti banyak yang subscribe, banyak dapat duit Oh tidak, motivasi saya bukan itu, kalau motivasi karena itu akan kecewa Karena sampai detik ini saya tidak pernah dapat dari Youtube Tapi puji Tuhan saya mendapat dukungan dari Ibu Hana di Denmark Terima kasih Ibu Hana sudah mendukung pelayanan saya Dan bagi sahabat semua yang merasa ingin mendukung pelayanan saya Silahkan subscribe, like, atau share Atau jika Anda tergerak oleh Rukudus ingin mendukung pelayanan saya Boleh WhatsApp saya di nomor 08-12-587-692-00 Baik sahabatku yang terkasih Di kesempatan kali ini saya ingin berbicara menjelaskan mengenai teori Big Bang dan evolusi Dimana para saintis dan ilmuwan menganggap bahwa Alkitab itu bukanlah firman Allah Apa yang dikatakan Alkitab semuanya salah Umur dunia ini jutaan tahun Fosil manusia yang ditemukan Tidak sesuai dengan apa yang diceritakan Alkitab Sekilas saya ingin melihatkan kepada kita semua mengenai teori evolusi atau Big Bang ini Renial capacity However, fossils show that some ancient hominins were also beginning to show human-like characteristics Such as small canines that were likely used more for eating and not for hunting or fighting The next phase of hominin evolution involved primates called Australopithecines They lived between 4.4 and 1.4 million years ago across the African continent Like their ancient brethren, Australopithecines had some ape-like traits However, changes in the skull, spine, and legs indicate a notable shift toward a very human-like trait Consistent bipedal locomotion The third and current phase of human evolution involves members of the genus Homo The earliest Homo species likely date to more than 2 million years ago Making them a contemporary of some Australopithecines But unlike earlier hominins, who exhibited a mosaic of ape- and human-like traits Homo species were becoming distinctly more human Their cranial capacity was growing larger than any other hominins They developed sophisticated stone tool technology And they became the first to control fire These physical and behavioral adaptations, along with advancements in technology Allowed some Homo species to be the first to migrate out of Africa And explore the rest of the world While a cast of over 20 hominins species have walked this earth Only one remains Homo sapiens, shaped by millions of years of evolution Embarked on a The last go Oke, sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada Anda lihat disitu sekilas video bagaimana menjelaskan umur dunia ini Katanya sudah kurang lebih berapa juta tahun lah 14 juta tahun lah Kemudian manusia Dari awalnya Sebenarnya kalau kita melihat dari teori Big Bang itu Dari awalnya Segala sesuatu berbentuk nebula Kemudian meledak Dan ada bintang tersebar ke sini, tersebar ke sana Terbentuklah planet-planet Lucky star adalah bumi Jadi lucky star dari bumi yang bisa memiliki Makhluk hidup di dalamnya Nah ini semua terjadi karena Big Bang Nah setelah manusia Setelah ada makhluk hidup di lucky star di bumi ini Manusia ini berubah, berevolusi Jutaan tahun, jutaan tahun berevolusi Yang tadi kita lihat di video itu dari Homo Hobilis, Netherlands, Erectus Kemudian sampai kepada manusia Homo Sapiens Yang paling sempurna katanya Kemudian Homo Sapiens inilah Berusaha Menjadi Sempurna Sempurna Dan Sampai hari ini Manusia itu semakin sempurna berubah Nah sebenarnya sahabatku dimanapun anda berada Kalau saya melihat Adanya perubahan Mutasi gen misalnya Ya itu betul Tetapi Kalau dari sejak awal bahwa manusia Tidak ada ala yang menciptakan Tiba-tiba Langsung terjadi sebuah ledakan Dan manusia itu berevolusi terus Kemudian dari kerak Dari binatang-binatang Kemudian jadi manusia Ini tidak benar Saya tidak bisa percaya seperti itu Scientist Ini saya Berusaha Mendapatkan Pelajaran Mengenai evolusi Dan seterusnya Intinya adalah Sebenarnya ini mereka Mengingatakan bahwa Tidak ada ala Tidak ada sang pencipta Yang maha kuasa Yang menciptakan Alam semesta ini Dan manusia Adanya itu Karena berevolusi Sehingga Manusia berevolusi Terus menerus Mengandalkan akal budi Untuk menentukan Nasib hidupnya Bertanggung jawab Untuk menentukan nasib hidupnya Nah tapi mereka Tidak bisa menjawab kan Bagaimana Logikanya Dunia ini Bisa terjadi Demikian Oh Karena ledakan Siapa yang menciptakan ledakan itu Kenapa bumi bisa Kalau lebih dekat dengan matahari Kepanasan Lebih jauh Kedinginan Siapa yang menciptakan bunga Yang begitu indah Mungkin tidak Sebenarnya logikanya itu Seperti ini Abjat ABCD Sampai Z Kemudian kita gulung-gulung Satu huruf-satu huruf Lalu kita line park Jadi sebuah buku Tanpa ada orang Yang menciptakannya Tanpa ada sebuah Pribadi intelligence Ya Yang menciptakannya Tidak mungkin Nah Saya percaya Alkitab Mengatakan bahwa Dunia ini Ada yang menciptakan Nah kalau di dalam Masmur pasal yang 14 Satu Dikada The fool had said in his heart There is no God Orang bodoh berkata Tidak ada Allah Jadi para saintis Ilmuwan Yang mengatakan bahwa Mereka sangat pintar Sangat semat Sebenarnya Bagi Alkitab Mereka itu bodoh Stupid Sungguh Fool Jadi Kalau kita lihat Alkitab Tiga bukti saja Ada Allah Justru kita melihat Dari pertama Poin pertama Itu alam semesta Ciptaannya Tidak mungkin Alam semesta ini Bisa berjadi Dengan kebetulan Tanpa ada pribadi Menciptakan Yang desainnya Begitu rupa Begitu rumit Kalau ada kesamaan Antara manusia Dan binatang Seperti apa Misalnya Oh jarinya lima Kerak Jari yang lima Ini Ya itu wajar Karena yang menciptakannya Kan Allah Satu Yang menciptakan kerak Yang menciptakan Binatang Menciptakan manusia Tapi manusia Berbeda dengan Binatang Dari dulu sampai sekarang Kita tidak temukan Mata rantainya Ada manusia Yang separuh binatang Tidak ada Jadi Binatang pun Tidak ada roh Hati nurani Ruh Yang menunjukkan Bahwa mereka Mencari pribadi Alasan pencipta Untuk disembah Anda pergi Masuk ke hutan Kemana pun Manusia paling primitif Dia bisa menyembah Pohon Dia bisa menyembah Batu Tetapi tidak pernah Melihat monyet Atau kerak Untuk menyembah Menyembah kepada Pohon Tidak pernah Nah Ini menunjukkan Bahwa Binatang Ya hanya punya Fisik tubuh Dan nafas Hidup Tetapi Kalau manusia Mempunyai akal budi Pikiran Hati nurani Ruh Untuk berkomunikasi Dengan Dengan alat Nah dari alam Semesta ciptaan ini Kita sudah Menyimpulkan Bahwa pasti ada Yang pribadi Maha kuasa Yang menciptakannya Kemudian hati nurani Manusia Manusia bisa tahu Ini baik Ini dosa Ini tidak Ada hati nurani Yang Tuhan Taruh Di dalam diri manusia Kemudian Kalau kita baca Alkitab Alkitab Membuktikannya Hanya di dalam Alkitab Diceritakan Dengan detil Kisah penciptaan Dari Dunia ini Alam semesta ini Sampai berakhirnya Di dunia ini Dalam kitab Wayu Telah ditulis Dengan jelas Dalam alkitab Sampai berapa hari Diciptakannya Ya Semuanya ditulis Dengan jelas Jadi Kalau kita melihat Dari alam semesta Ciptaan Hati nurani manusia Alkitab Kalau kita baca Kita dapat menyimpulkan Bahwa pasti ada Pribadi Allah Jehovah Yang menciptakan Alam semesta ini Nah Oke Kalau ada orang yang berkata Pak John Sung Saya tidak percaya Kepada Allah Oke Terserah Itu hakmu ya Tetapi Mari kita Kita lihat Pilihanmu Seseorang percaya Ada Allah Dan tidak ada Allah Kalau seseorang Percaya Ada Allah Dan ternyata Tidak ada Allah Ada rugi gak? Rugi sedikit Rugi percaya saja Misalnya hari ini nih Saya di dunia ini Saya percaya ada Allah Ternyata nanti Kalau saya mati Tidak ada Allah Tidak ada yang menghukum Tidak ada yang menegakkan Keadilan Tidak ada yang memberi Saya upah Masuk surga Dan tidak ada Semuanya itu Hilang Seperti ayam Dipotong saja Matinya Tidak ada apa-apa Saya rugi gak? Ya rugi percaya saja Tetapi Kalau orang yang percaya Bahwa tidak ada Allah Dan ternyata Kalau nanti dia mati Ada Allah Dan ada Allah Yang maha adil Yang menghakimi Manusia hidup Yang mati Sesuai perbuatannya Maka Setiap orang yang Tidak percaya Ada Allah Dan mereka akan dihukum Masuk neraka Nah Sahabatku dimanapun Anda berada Lebih baik Anda percaya Ada Allah Atau tidak ada Allah Saya lebih Mengambil Pilihan Percaya Ada Allah Karena Logika saya Mengatakan Itu lebih Untung Nah Kemudian pun Logika saya mengatakan Banyak alasan Yang mengatakan Ada Allah Jadi sahabatku Yang terkasih Dimanapun Anda berada Saya mengajak Anda Justru Anda harus Lebih percaya Ada A Ada Allah Oke Nah Kemudian Mengenai umur manusia Katanya bisa sampai Berapa tahun Jutaan tahun Hitung dari karbon 14 lah Apa segala macam Saya sendiri Tidak Tidak menemukan Sebuah Data yang valid Bagaimana mereka Bisa menentukan Kalau karbon 18 Hilang 50% Umur manusia itu Sisa berapa Juta tahun Berapa 5.500 tahun Atau apa segala Itu semua Angka-angka Perkiraan Nah Saya mengajak Anda Lebih baik Anda tinggalkan Teori-teori Spekulatif Yang tidak benar Itu Evolusika Bengka Apapun Itu Mari Percayalah kepada Allah Percayalah kepada Alkitab Dan Percayalah kepada Yesus Christ Yesus Christus Nah Saya mengajak Anda Untuk berpikir Begini Berpikirlah Yesus menyatakan Dirinya adalah Allah Tuhan Pencipta Langit Dan bunyi Maka hanya ada Dua kemungkinan Dia benar Atau Yesus salah Banyak ayat Di dalam Alkitab Yang mengatakan Bahwa Yesus Adalah Allah yang benar Dia dan Bapak Adalah Satu Yohanes 5 Ayat 21 Satu Yohanes 5 Ayat 21 Dia adalah Allah yang benar Dia ada Alpha Omega Awal dan akhir Semuanya Jelas sekali Bahwa Yesus adalah Allah Nah Saya percaya Bahwa Yesus Adalah Allah Turun ke dunia Yang menjadi manusia Dihukumkan Bagi dosa Dosa Mengapa harus demikian Karena keadilan Allah menuntut Untuk menghukum dosa Dan kasih Allah Menuntut Untuk menolong manusia Sehingga Yesus Kristus Datang ke dunia ini Menghambahkan dirinya Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan Itu sebagai milik Yang harus dipertahankan Tetapi Dia menghambahkan dirinya Kenosis Menjadi sama Seperti manusia Dihukumkan Menggantikan dosa-dosa manusia Sehingga Barang siapa Percaya kepadanya Akan diselamatkan Nanti saya akan Jelaskan bagaimana Percaya Saya hanya mengajak Anda Dulu ini Berpikir dulu Bahwa Yesus Adalah benar Dia adalah Allah yang Maha kuasa Kalau Yesus salah Kalau dia salah Apakah Yesus pendusta Apakah Yesus sakit jiwa Nah kan tidak mungkin Yesus sakit jiwa Atau Yesus pendusta Dia saja mengajarkan yang benar Katakan benar Iya Katakan Iya Tidak Katakan Tidak Dan banyak hal yang dilakukannya Pengajarannya tidak menunjukkan Dia sakit jiwa Maka salah Satu-satu pilihannya adalah Yesus itu Benar Tidak mungkin Salah Nah Baik sahabat yang terkasih Kemudian kita lihat diagram ini Yang membuat kita masuk surga Itu begini Ya Nah Saya lihatkan dulu Anda ini ya Diagram akibat dosa Jadi begini Ketika Adam dan Hawa Jatuh ke dalam dosa Semua manusia telah berdosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Posisi Adam dan Hawa Membawa semua manusia Ada di dalam Posisi orang berdosa Jadi orang berdosa Harus dihukum Harus dibinasakan Ya Dihukum di neraka Mengapa? Karena surga tempat mahasuci Orang berdosa Tidak bisa masuk Surga Ya Pasti akan binasa Hukumannya apa? Di neraka Di neraka itu Hukumnya bersama Iblis Iblis yang akan dihukum disitu Manusia juga akan Dihukum yang berdosa Karena Bukan karena ala jahat Tetapi karena memang Hanya ada dua tempat Surga dan neraka Surga tempat yang mahasuci Neraka Tempat iblis Akan dihukum Nah manusia yang tidak bertobat Dan tidak percaya Dan terus berbuat dosa Maka Dia akan dihukum di neraka Dan hukuman di neraka Ada berat Dan ada ringan Tergantung juga dosa Mereka masing-masing Di dunia ini Tapi intinya Mereka masuk ke neraka Itu karena Di neraka tidak bertobat Dan percaya Ada yang berkata Wah Tuhan kok tidak adil Tidak ada kasih Kalau dia menghukum manusia Sampai akhirnya Selama-lamanya di neraka Bukan tidak ada kasih Justru karena kasihnya Yang begitu besar Dia telah datang ke dunia ini Menyelamatkan manusia Orang hanya tinggal ngaku Bertobat Minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus Percaya bahwa Tuhan Sudah mati di Kaisalik Menolongnya Mengenebus semua dosanya Hanya itu Tidak perlu bayar Tidak perlu keluar usaha Tidak perlu Pakai usaha manusia Hanya sikap hati Bertobat dan percaya Kan gampang sebenarnya Masuk surga Kenapa kita Banyak yang tidak mau percaya Nah wajar dong Kalau yang tidak mau percaya Saya akan dihukum di neraka Nah orang yang mau percaya Bertobat artinya Mengaku Tuhan Selama ini Saya orang berdosa Saya tidak bisa hidup suci Saya tidak bisa hidup kudus Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah mati Dihukumkan di kayu salib Menebus semua dosa saya Seharusnya saya yang dihukum Tetapi engkau telah dihukumkan Di kayu salib Menebus semua dosa Saya Jadi sahabatku yang terkasih Dimanapun Anda berada Anda perhatikan disini Bahwa Jadi Yesus Kristus Telah dihukumkan Menggantikan Semua dosa kita Bertobat dan percaya Kepada Yesus Kristus Nah Orang yang bertobat Dan percaya Kepada Yesus Kristus Bisa jatuh ke dalam dosa Ya Bisa jatuh ke dalam Dosa Tetapi Dia harus tetap Beriman Kepada Tuhan Yesus Kristus Kalau dia tetap beriman Kepada Tuhan Yesus Kristus Maka dia Tetap Akan diampuni Dosa Dosanya Jadi sahabatku Dimanapun Anda berada Saya harap Anda bisa Mengerti hal ini Agar Semua Orang Mendengar berita Injil ini Dan diselamatkan Barang siapa yang tidak bertobat Dan tidak percaya Maka dia akan Di Nasah Tidak ada cara lain Karena kasih Tuhan sudah begitu besar Tetapi banyak manusia yang Menyepelekannya Sahabatku dimanapun Anda berada Ya Saya harap Anda semua bertobat Dan percaya kepada Yesus Kristus Tinggalkan Kepercayaan-kepercayaan Yang tidak Masuk akal Dan tidak sesuai dengan Alkitab Bersama saya John Sung Jesus My Savior Dan percayaan-kepercayaan Dan percayaan-kepercayaan Dan percayaan-kepercayaan